tidak boleh orang mengatakan bahwa semua agama sama tidak boleh tidak boleh mengatakan semua agama baik tidak boleh kita wajib punya keyakinan bahwa satu agama yang diredoi oleh Allah hanya satu yaitu agama Islam agama yang diredoi dan diterima oleh Allah hanya satu agama Islam selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dasarnya apa tidak diterima? ini ayat Al-Quran di surah Ali Imran ayat 85 untuk melihat halaman 22, halaman 23 pada siapa yang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi ini keyakinan ini wajib kita tanamkan juga kepada anak-anak kita harus kita yakini bahwa Islam agama yang hak selain Islam tidak diterima oleh Allah selain Islam tidak benar tidak benar yang benar hanya satu Islam dan ini kalau orang meyakininya, memahaminya, mempelajarinya, mengamalkannya maka Allah akan memudahkan dia masuk ke surga karena yang berhak untuk masuk ke surga hanya satu yaitu orang Muslim kafir tidak bisa masuk ke surga kata Nabi SAW innahu la yadukulul jannata illa nafsun muslimah dalam hadith yang sahir dari Bukhari itu Muslim ketahuilah sesungguhnya tidak akan masuk surga kecuali orang Muslim Muslim saja masuk surga orang kafir tidak akan masuk surga meskipun mereka mengatakan bahwa mereka Ali surga orang kafir mereka meyakini bahwa mereka Ali surga betul atau tidak mereka meyakini demikian tapi menurut Islam benar atau tidak tidak benar tapi keyakinan mereka demikian kata orang-orang Yahudi orang-orang Nasrani meyakini diri mereka masuk surga tapi semuanya itu hanya angan-angan belaka angan-angan tidak ada dalil tidak ada bukti Allah sebutkan dalam Al-Quran orang bisa lihat Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah di ayat 111 Al-Baqarah surah yang kedua ayat 111 Allah berfirman mereka berkata siapa yang berkata ini Yahudi dan Nasrani mereka berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani kata Allah kepada Nabi Muhammad s.a.w katakan kepada mereka mana bukti kamu mana hujah kamu mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur tidak ada buktinya tidak ada bukti tidak ada dalil justru yang masuk surga itu kata Nabi s.a.w orang Muslim tidak akan masuk surga kecuali orang Muslim jadi pernyataan mereka semuanya tidak benar jadi semua agama baik semua agama sama semua sama membawa ke surga tidak yang membawa ke surga hanya satu yaitu agama Islam agama-agama yang lain tidak membawa manusia ke surga tapi membawa manusia ke mana ke neraka ini keyakinan yang wajib diyakini oleh setiap Muslim yakin dengan si yakin-yakinnya bahwa agama Islam yang membawa manusia ke surga sedang agama lain tidak ini keyakinan yang wajib diyakini sama mereka juga punya keyakinan demikian mereka punya keyakinan bahwa agama mereka yang membawa ke ke surga keyakinan mereka batin Allah sudah sebutkan dalam Al-Quran tadi dalam surah Al-Baqarah ayat 111 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati